halo assalamualaikum jumpa lagi dengan saya rumah bunai apakah perbunda-bunda sayang semoga bunda-bunda disana sehat kalau bunai disini alhamdulillah sehat oke ini alhamdulillah lemari guci bunai atau lemari untuk sudut ruangan tamu bunai sudah sampai ini sudah lama banget sudah satu tahun yang lalu alhamdulillah sekarang sudah dapat nah kalau yang beginian pak su tidak bisa buat yang namanya perkaca-perkacaan pak su tidak bisa buat tapi kalau seandainya bisa buat ya buat sendiri seperti yang lain-lain kan yang sudah lama ikuti bunai pasti tahu apa saja karya-karyanya pak su cuman kalau lemari sudut ini pak su tidak bisa buat jadi mau tidak mau beli jadi karena dibeli ini makanya lama sampai hampir satu tahun nunggunya gitu ya jadi karena harganya lumayan amehong gitu terus kita rakyat jelata mau gak mau nambung dulu tahan dulu selera hemat-hemat dulu baru bisa beli macam itu ya kan oke ini abangnya lagi buka bungkus-bungkusannya ya plastiknya oke lah ini dilanjutin sama pak su buka-buka plastiknya ya bungkusannya karena abangnya udah mau pulang karena udah malam ya ini diantar sama abang ini sekitaran jam setengah sembilan tadi itu hujan udah hujan macet lagi katanya yaudah gak apa-apa yang penting sampai rumah bunai dengan selamat ya macam itu jadi sebenarnya kalau pak su pikirkan kalau seandainya ada alat-alatnya untuk buat-buat bisa aja sih dia buat cuma karena di rumah gak cukup alat yaudah beli aja tapi pak su pernah bikin lemari kok ya gitu lah kalau bunda-bunda yang udah lama ikutin bunai pasti tau kan karya pak su lemari yang dibuat pak su yang ada di dapur itu karya pak su gitu kalau lemari-lemari kayu pak su bisa buat tapi kalau lemari yang beginian dia gak bisa buat nah itu seperti itu apa akuarium bunai itu lemari akuarium bunai itu itu pak su yang buat ya alhamdulillah cantik kan cantik ya cantik lah gitu kan namanya juga karya pak su kalau beli kan mahal jadi buat sendiri jadi kalau lemari-lemari polos tanpa kaca insya Allah pak su bisa buat lah oke karena ada barang baru atau penghuni baru biar tataannya lebih menarik lagi biar lebih gimana bunai mau ganti gorden bunai lagi jadi ini kan bunai pakai gorden warna ungu atau pink ya ini pink atau ungu ya pink ungu-unguan jadi bunai mau ganti warna yang yang netral yaitu warna putih gitu oke saatnya kita ganti gorden aboneen selamat menikmati 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 Dimanapun ruangannya Mau ruang tamu, mau ruang keluarga, mau dapur Mau kamar tetap diganti Apa Maksimalnya sekali 6 bulan deh Begitu Kalau warnanya Tapi kalau posisi-posisinya Setidaknya sekali sebulan deh diganti Posisinya entah mejanya digeser Entah Lemarinya digeser, entah rak-raknya Digeser Yang jelas sekitar sebulan itu Harus ada pegantian posisi-posisinya Tapi kalau temanya Atau warnanya Paling lama itu Sekali 6 bulan Macam itu Oke lah Seperti biasa Sama seperti video-video sebelumnya Pak Su yang lebih terdepan Lebih unggul, lebih gimana Tapi percaya deh Baik bunai, baik Pak Su Sama-sama aja gitu Ya kan Tapi gak apa-apa deh Pak Su aja sering muncul di video bunai ya Biar dia lebih terkenal Lebih disayang sama bunda-bunda ya Daripada bunda-bunda sayang bunai gitu Tapi gak masalah Oke Ini sebenarnya bunai ini Gimana ya Maunya sih gak dubbing Cuman Seperti biasa Kami kalau di rumah ini Kalau kerja Itu kalau gak pakai musik Itu rasanya tuh Gak asyik gitu ya Arsada musik gitu Untuk apa ya Untuk penyemangatnya Jadi kalau ada musik Ada suara Lain Itu gak boleh Nanti bunai kena tegur Sama si Youtube Jadi Biar aman Jadi mau gak mau Suara aslinya bunai Hapus Dan bunai Mau gak mau Dubbing Jadi jangan bosan Dengar suara bunai Yang serak-serak Gak jelas ini ya Iya Oke lah Ya ampun Bunai aja bingung nih Sepanjang ini Videonya bunai Harus ngisi suaranya gitu kan Sebenarnya lebih asik itu adalah Kalau langsung gitu ya Cuman Ya gimana lagi Oke Ini Pak Su lagi cuci sofa ya Sofa termahal bunai Termahal di jaman dulunya ya Sembilan tahun yang lalu Ini Kalau yang udah lama ikutin bunai Pasti tau kisahnya Atau bisa jadi Ulufa kisahnya ya Ini bunai beli Sebel Apa ya Kurang dari satu tahun bunai nikah Nah Ini belinya pake duit jula-jula Atau duit arisan gitu dulu kan Jadi pas terima arisan Langsung beli Sofa Alhamdulillah Kena belinya pake Duit halal Duit Jeri payah sendiri Kena nabung gitu ya Kena susah payah Dapatinya Alhamdulillah Ini sofa Tahan Tahan Sampai sekarang Belum rusak Belum ada yang koyak Belum ada yang tanggal Alhamdulillah Aman aja gitu ya Kebetulan Motifnya Atau modalnya Buna beli Yang minimalis gitu Jadi Ya gak terlalu Gak terlalu apa ya Gak terlalu Ketinggalan Modal lah Kalau untuk Tahun ke tahun Kena bisa Dibawa Kemana aja Gitu ya Alhamdulillah Nah Seperti biasa Cuci-mencuci nya Cuman pake Sabun ya Sabun cuci piring Atau pake Sabun deterjen aja Nah Seperti inilah Penampakannya Alhamdulillah Keliatan baru lagi Gitu kan Macam itu Oke Cuci-mencuci Apa Sofanya udah selesai Kita lanjut Pemindahan Rak-raknya Ya Jadi ini Rak Rak Ah ya Ini adalah Karyanya Pak Su juga ya Ini adalah Rak-rak Ikea Alhamdulillah Pak Su Gitu ya Kalau beli kan mahal Udah mahal Terus Ongkos kirimannya Dari Jakarta ke Pekanbaru juga mahal Jadi itu dibuat sendiri Pake kayu Terus Juga pake triplek Alhamdulillah Cantik Dan Bentuknya Sama banget Sama Ikea Jadi itulah Rak-rak Alhamdulillah Ikea Pak Su Gitu Kalau lagi bisa dibuat Dibuat Pak Su ya Kalau gak bisa dibuat Ya Mau gak mau Beli Gitu Jadi Yang punya uang Yang Uangnya lebih Silahkan dibeli Tapi kalau uangnya pas-pasan Ya mau gak mau Kita buat aja sendiri ya Namanya Pengen rumah cantik Tapi duit gak ada Mau gak mau Yaudah Tenaganya aja dikeluarin Karena kalau ngeluarin duit yang berlebih Gak ada Jadi mau gak mau Tenaganya aja yang berlebih Kita keluarkan Oke Oke Bunai Oh ya Disini Bunai juga beli kaca ya Ini adalah kaca bodi Alhamdulillah Bulan ini juga ada rejeki Dan Alhamdulillah Ini juga udah lama pengennya Dan Alhamdulillah Bisa Tergapai gitu Ya sih Tergapainya memang nabung juga Dari bulan-bulan yang kemarin gitu Nabungnya samaan dengan beli lemari Alhamdulillah Ada penghuni baru Di rumah Bunai Untuk Bulan ini Alhamdulillah Oke Ini sepertinya Bunai Perlu bertindak ya Karena Pak Su udah mulai Pening Udah mulai gara-gara kepala Itu tanda Ngasih kode Kalau dia udah mulai Lelah Dengan Rumahnya Atau dengan susunan-susunannya Jadi Seperti biasa Ini Bunai yang akan Melanjutkannya Seperti Bunai Bila tadi Di awal Pak Su tuh awalnya aja Nanti akhirnya Bunai Oke Alhamdulillah Udah selesai Bersih-bersihnya Udah selesai Rapi-rapinya Dan susu menyusunnya Dan Seperti inilah penampakan Ruang tamu Bunai Hari ini Alhamdulillah Kalau seperti ini Menurut Bunai Udah Wow ya Tapi gak tau lah Bagi Bunda-Bunda yang lain Dan Nah Seperti ini penampakannya Nah Ini sengaja Pintunya Bunai tutup ya Karena kalau Gak ditutup Itu Apa ya Cahayanya mantul Jadi Apa tuh Jadi Videonya gak bagus Jadi mau gak mau Pintunya Bunai tutup Biar Kelihatan jelas Hasilnya Nah Seperti inilah penampakannya Alhamdulillah Akhirnya Keinginan Bunai Untuk tahun ini Tercapai Oke Oke lah Segini dulu ya Video Bunai kali ini Semoga bermanfaat Semoga terhibur Dan jangan lupa Subscribe-nya Like-nya Share-nya Dan komen-nya Jadi Saran Bunai Untuk Bunda-Bunda Yang baru menikah Kalau ingin sesuatu Kalau memang gak ada uangnya Dibuat aja sendiri ya Seperti Bunai Di tahun-tahun dulu Bunai lebih sering Membuat Daripada membeli Oke Assalamualaikum Assalamualaikum